Halo guys, welcome back to my youtube channel, gimana kabarnya? Jadi seperti judulnya, hari ini malam-malam ya, perdana banget, aku buat video tentang tanaman atau di teras rumah kayak gini Aku mau packing tanaman ya, jadi tanaman-tanaman aku, terutama tanaman koleksi, singunium, kolokasia, ataupun aroid lainnya Ini aku mau packing teman-teman ya, aku mau packing kirim ke Bali Jadi di video ini aku mau share ke kalian gimana sih caranya kita packing yang aman Terutama untuk tanaman kolokasia ya, dimana kita kirim tanpa media tanam Dan bisa bertahan lama, beberapa hari selama di perjalanan, kayak gitu Jadi sembari nanti aku packing, aku bakal share tips-tipis gitu tentang perawatan tanaman Ataupun seputaran dengan packing tanaman hias, barangkali bisa bermanfaat So make sure dulu kalian subscribe channel ini, biar aku semakin semangat untuk update videonya Nah kelihatan ya, ini beberapa tanaman ada di belakang aku, ini akan aku packing semuanya nanti So jangan lupa untuk subscribe, dan langsung aja kita ke inti video Oh ya guys, aku lupa ngejelasin ya Jadi begini, alasan aku mau packing tanaman-tanaman koleksi aku ya, di belakang ini Singunium, Arawit, ataupun kolokasia, ke Bali Adalah karena aku ada rencana untuk stay lama di Bali ya Dan sepertinya kalau aku meninggalkan tanaman aku di rumah ini, bakalan kayak gak kerawat Ataupun bakalan ya ala kadarnya gitu loh, aku takut aja mereka mati dan tidak terawat Jadi aku mau bawa mereka ke Bali gitu loh Nah kenapa mas kok ke Bali gitu kan, kok random banget tiba-tiba mau ke Bali gitu Dan apakah selama itu sampai tanamannya semua dibawa Menurut aku, iya guys, emang aku harus bawa tanaman aku Karena ya sekali lagi tanaman aku ini kan juga salah satu hobi ya gitu Aku mau bawa mereka sembari mencari peluang kerja di sana Jadi aku mau lama lah istilahnya di Bali, doain aja semoga lancar sesuai dengan rencana So tanaman-tanaman ini seperti anak aku dan seperti keluarga aku Jadi harus aku bawa teman-teman ya Gak semuanya sepertinya, tapi tanaman-tanaman yang menurut aku, yang aku suka gitu loh, yang aku bawa Jadi nanti aku sambil curhat-curhat dikit ya gitu Masalah perjalanan aku ke Bali ini So ya stay tune dan aku bakalan langsung aja ke proses packing biar gak lama-lama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah guys, ini aku mau pisahin dulu tanaman-tanaman yang akan aku bawa Dari potnya ya, dari media tanamnya Jadi tanaman pertama yang akan aku bawa ini adalah si pilobur lemak parigata ini Ini adalah hasil cuttingan aku sendiri, aku mau bawa juga Jadi ini aku ambil dulu media tanamnya Nah ini aku bersihkan dulu dari akar-akarnya ya Jadi aku cuma bawa tanaman dan akarnya aja tanpa media tanam Ini akarnya udah oke banget Ini aku bawa tanaman pertama Nah yang kedua ini aku bawa si pilodendron paraiso verde ya Ini ukuran size remaja yang rimbun gitu Ini aku bawa juga Aku ketok-ketok dulu Nah ini akarnya juga oke banget ya Keadaannya juga sehat banget Ini dulu aku cutting sedaun loh guys Cuttingan sedaun dari tanaman aku sendiri Dan ternyata alhamdulillahnya tumbuh bagus Ya ini aku bawa Oke tanaman kedua udah Tanaman ketiga ini ada janbol varigata Ya agak random tapi ini janbol varigata juga aku bawa Oh iya buat temen-temen ini aku sambil sedikit-sedikit curhat ya Biar nggak bosen juga Jadi tanaman-tanaman yang aku bawa ini Sekali lagi adalah tanaman-tanaman koleksi Kalau dari segi harga mungkin ya Aku dulu belinya emang mahal Tapi sekarang harganya udah turun-turun banget Jadi ya Kalau ngomongin masalah harga sih Nggak ada alasan sih ya Pokoknya kalau ngomongin harga sekarang itu kan tanaman jatoh-jatoh banget Tapi emang dulu itu aku beli mahal Jadi ketika aku nggak bawa Ataupun aku tidak merawat tanaman ini Ibaratnya aku tinggal tanaman ini di rumah Aku tuh nggak yakin tanamannya bakalan kerawat gitu loh guys Kalau kalian mikirnya kan ada keluarga mas gitu Masa keluarga nggak mau ngerawat gitu loh Menurut aku keluarga aku tuh kayak kurang interes ke tanaman hias guys Jadi aku juga nggak mau memberikan beban ke mereka untuk merawat tanaman aku Karena kan ini tanggung jawab aku ya Ibaratnya ini kayak anak-anak aku gitu loh Jadi ya ini tanggung jawabnya aku yang ngerawat gitu loh Jadi aku nggak mau Tidak mau membebankan orang tua ataupun orang rumah juga untuk merawat tanaman aku Jadi aku bawa ke Bali Nah ngomongin Bali ya sekarang Sambil aku ini Sambil aku tunjukin epip yang cantik ini Ini ada epip remnum yang aku bawa juga Jadi kenapa mas kok tiba-tiba ke Bali gitu loh Kok mendadak banget gitu kan ibaratnya Sebetulnya guys ini tidak mendadak sama sekali ya Aku udah mikir ataupun udah planning ini dari lama banget Cuman bisa berangkatnya itu ya waktu ini Waktu dekat-dekat ini gitu loh Persiapannya udah lama banget ya Alasan utama aku adalah Aku pengen cari suasana baru ya Karena setelah lulus kuliah Aku itu full di rumah Ya bekerja juga di dekat-dekat rumah Aku kerja kayak di tentor bahasa Inggris gitu Dekat rumah juga Jadi aku merasa kayak butuh pengalaman dan juga butuh suasana baru gitu loh Dan alhasil nunggu waktu yang tepat itu juga drama banget ya gitu Maksudnya perlu banyak pertimbangan gitu Jadi bisa berangkat ini pun itu sesuatu yang berharga ya Blessing banget buat aku Akhirnya ibaratnya Jadi aku disana ya mau cari suasana baru Pelan-pelan cari peluang kerja barangkali kalau ada gitu loh Sambil mempertahankan apa yang aku suka Yaitu ya nge-youtube dan juga bertanaman hias seperti ini Maksudnya bercocok tanam dan juga berhubungan dengan tanaman hias seperti ini gitu loh Jadi meskipun aku nanti ibaratnya cari kerja di Bali Ya aku gak mau meninggalkan dunia tanaman guys gitu Karena ya gimana ya gitu Tanaman hias itu hobi dan juga tempat healing gitu loh Kalau lagi gabut, kalau lagi stress Itu main tanaman itu bisa kayak stress release ya gak sih Jadi ya aku bawa juga ke Bali gitu loh gak ada salahnya Dan di Bali ada tempatnya kok gitu Jadi aku gak apa ya Gak takut ataupun udah matang ibaratnya Membawa tanaman-tanaman ini seperti itu Nah guys sekarang kita ke tanaman kolokasia ya kan Kolokasia ini kan termasuk tanaman yang paling ribet dan juga paling beresiko ketika dikirim ke perjalanan jauh ya Karena dia tuh rawan banget stress Dan juga daunnya tuh selalu layu ya Kalau dipindah ataupun dibongkar media tanamnya Nah gimana sih cara yang aman ketika ngirim kolokasia Jadi ini kolokasia pertama yang akan aku bongkar adalah kolokasia mujitu dua daun ini ya Size remaja Langkah awal for sure kita bongkar metannya dulu atau potnya dulu ya Ini pasti susah banget ya Maaf kalau kameranya goyang ya Karena media tanamnya ini berat Jangan dicabut ya guys Kalau dicabut takutnya akar-akar lembutnya itu patah ya Jadi digoyang-goyang seperti ini Nah Sampai tanamannya keluar Ini kan udah keluar tuh Nah Tanamannya udah keluar Ini kita bersihkan pakai air Biar cepat bersih Ini di sebelah aku ada ember ya guys Jadi Biar nggak jauh-jauh emang aku taruh sebelah embernya Nah ini aku cuci pakai ember dulu Untuk ngecek umbi Ataupun ngecek akarnya Nah ya Ini airnya masih kotos-kotos Ini udah aku bersihin pakai air Aku celup-celup Kelihatan disini ya Akarnya nggak rimbun Dan ini umbinya aku pegang ada yang lunak Ataupun ada yang busuk Nah ini aku bersihin dulu ya teman-teman Aku bersihin dulu dari Pasir-pasir yang masih nempel Media tanam yang masih nempel Dan juga kalau ada bagian yang busuk Ya Bagian busuknya dipotong aja Ataupun dibersihin aja Biar Dia tidak menyebar ke bagian yang lain Oke Ini tadi ada bagian yang busuk sedikit ya Alhamdulillahnya Ini umbinya masih utuh Ini aku cuci lagi biar bersih Nah Sudah selesai Ini udah bersih ya Akarnya meskipun nggak rimbun It's oke Dan daunnya ini ada dua Nah gimana sih mas Ngirimnya biar aman Ngirimnya biar aman Kita potong daunnya ya Daunnya ini tuh Kita potong aja nggak masalah Nah Tapi takut ongkirnya mahal Ya minta aja ke sellernya Untuk potong daun seperti ini Ya Jadi modelnya seperti ini Kirim batang dan juga bonggolnya aja Nggak usah khawatir Karena kalau kasih ya Sekali lagi adalah tanaman fast growing Atau fast grower Jadi dia itu kayak Cepat banget tumbuh ya Ibarat nanti kita tanam model seperti ini Kita pakai media tanam lagi Kurang dari dua minggu Insya Allah dia udah tumbuh daun baru Seperti itu Jadi nggak usah khawatir Oke Nggak usah eman-eman juga Ini malah enak nanti Nggak makan tempat banyak So nanti semua kalau kasih aku Akan aku gunduli semuanya Dan aku cuci akarnya Nah guys Ini udah semuanya Aku bersihin Atau pisahin dari media tanamnya Jujur capek banget Jujur capek banget Sumpah Ini keranjang pertama ya Ini ada banyak banget tanaman Dari epipsingonium Kemudian ada pilodendron Ini di box Atau di keranjang yang pertama Terus Di keranjang kedua Ini banyak banget singonium ya Ini banyak singonium Dari singonium Konfetti Varigata Milkonfetti Ada semua disini Kemudian Ini Batang-batang kolokasia Yang udah aku bersihin Dari akarnya Ya Akarnya maksudnya Udah aku bersihin gitu Dari metan-metan yang nempel Dan ada beberapa daun Yang aku potong Apalagi yang tinggi-tinggi Ini aku sisain daun-daun Yang setang pendek ya Jadi Masih cukup gitu Sama kardusnya Ya Oke Terus Apalagi ya Tanaman-tanaman kecil juga Ini yang Kolokasia Kolokasia yang kecil-kecil juga Udah aku bersihin So Semua tanaman tadi Dan ada beberapa yang aku gak tunjukin Ini bakalan aku packing Semuanya dalam satu kardus besar Ini kardusnya Ini aku gak tau ukuran berapa Pokoknya ini termasuk kardus yang paling besar Yang bisa aku temukan di pasar Semuanya bakalan aku masukin sini Oke Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Udah selesai semuanya Ini ya Ini super gede banget Dan aku gak tau ini habis berapa besok Kayaknya ini aku harus pake kargo ya Dan besok aku akan ajakin kalian Untuk pergi ke JNT nya Ya kena berapa Semoga gak sampe 200 Amin Dan segitu dulu guys videonya ya Thank you so much buat kalian yang udah nonton Sampai akhir mungkin Thank you so much buat kalian yang udah subscribe juga Barangkali kalian mau tanya-tanya supporter Tanaman hias Boleh banget komen aja di bawah Biar kita bisa diskusi bareng Nanti ketika tanaman ini udah sampe di Bali Dan akan aku tanam For sure aku akan buat videonya juga So videonya ditutup Dari sini aja Dan thank you so much for watching And I'll see you next on another video Bye bye guys